Terima kasih Anda tetap bersama kami di LAPAS Berita kali ini yaitu dari Tanjung Balai Karimun Satuan Polisi Pamung Praja bekerja sama dengan Bin Mas Polres Karimun Serta Dina Sosial Kabupaten Karimun pada Rabu tanggal 21 November 2018 Megelar razia yang diperuntukkan kepada gelandangan dan pengemis Sebenarnya 30 petugas gabungan menyisir para gelandangan dan pengemis Yang terdapat di beberapa titik jalan di wilayah Kabupaten Karimun Mulai dari jalan Nusantara, Trikora, serta jalan Ahmad Yani Hingga ke daerah Pasar Nagamas Baran Hingga terjadi kejar-kejaran antara petugas dan juga gepeng Yang terdiri dari gelandangan, pengemis, serta anak-anak Bahkan salah satu pengemis menolak untuk dibawa ke kantor Satpol PP Untuk didata dan dikembalikan ke daerah asalnya Seusai melaksanakan penertiban para gepeng Kepala Satuan Polisi Pamung Praja atau Kasatpol PPK Kabupaten Karimun T.A. Rahman menjelaskan bahwa pada pelaksanaan yang melibatkan Dina Sosial Dan juga Bin Mas Polres Karimun tersebut Guna menjawab keluhan dan resahnya masyarakat bumi berazam Yang merasa terganggu dengan kehadiran para gepeng Yang kebanyakan berasal dari luar daerah tersebut Dari data yang berhasil dihimpun Terdapat sebanyak 20 gepeng Terdiri dari 7 anak-anak kecil yang putus sekolah Sehingga menjadi peminta-minta Serta 7 orang pengemis Selain itu juga sebanyak 6 orang komunitas PANG Berhasil diamankan pada saat itu juga Segera dikembalikan ke daerah asalnya Setelah didata dan diberikan pembinaan Rajia terhadap gelandang dan pengemis termasuk anak PANG Ini menjawab keluhan dari masyarakat Sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan Tentang keberadaan-keberadaan mereka ini Akhirnya pada hari ini kita lakukan Bersama-sama dengan pihak kepolisian dan indah sosial Terjaring anak-anak terlantar Ada 7 orang Kemudian anak PANG ada 6 orang Kemudian pengemis ada 7 orang Ini kami ambil di beberapa lokasi Ada di pasar Maimun, ada di belakang KPK, dan terusnya Dengan dilaksanakannya razia terhadap para gepeng tersebut Dimana para gelandangan dan pengemis musiman tersebut Yang kebanyakan berasal dari luar Kabupaten Karimun Dapat berkurang secara berangsur-angsur Hal ini tentunya menjadi penanganan serius Bagi dinas sosial Kabupaten Karimun Peserta polisi pamungkeraja khususnya Dalam menangani penyandang masalah kesejahteraan sosial Yang meliputi gelandangan dan pengemis Serta anak-anak jalanan atau anjang Dari Tanjung Balai Karimun ke Pulauan Riau Aziz Molana melaporkan Polisi kembali amankan dua pelaku pengiriman pekerja migran ilegal atau PMI Yang akan diberangkatkan dari Batam menuju Malaysia Diketahui pengiriman PMI ilegal tersebut Menggunakan speedboot yang mengangkut 24 orang PMI Pada penangkapan tersebut, petugas mengamankan nahkoda dengan inisial YA dan AO Sebagai tersangka ABK Petugas kepolisian dari Ditpol Airpolda Kepri Mengamankan dua pelaku pengiriman 24 pekerja imigran Indonesia Atau PMI ilegal yang akan diberangkatkan menuju Malaysia Tindakan ini dilakukan setelah adanya informasi yang diterima kepolisian Tentang adanya kegiatan pengiriman PMI ilegal Di Pelabuhan Teluk Mata Ikan, kawasan Nongsa, kota Batam, Kepulauan Riau Pada Rabu malam 14 November 2008 Sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat Dengan menggunakan kapal patroli Baladewa 8002 Ditpol Air Korpol Airut Baharkam Polri Beserta pasukan Sea Reader Polri Melakukan penyergapan Direktur Pol Airpolda Kepri, Kombes Polisi Benyamin Sabta Mengatakan dari sebuah speedboot yang mengangkut 24 orang PMI tersebut Terdiri dari 22 laki-laki dan 2 perempuan Petugas mengamankan nakhoda dengan inisial YA dan AO sebagai ABK PMI ilegal asal Nusa Tenggara Barat ini akan diberangkatkan tanpa dokumen yang resmi Untuk bekerja di perkebunan kelapa sawit dan peternakan Mereka diketahui telah membayar sekitar 1,5 juta hingga 2 juta rupiah per orang Agar bisa diberangkatkan 14 November sekitar tanggal jam 23.30 Apal Kaladewa, Pak Arka Polri dan Sudit Gakum, Sudit Pol Airpolda Kepri Melakukan penegakan hukum terhadap salah satu tersangka Ada 2 orang tersangka yang akan membawa tenaga kerja kita migran ke Malaysia melalui jalur yang tidak resmi Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan Pasal 81, Junto Pasal 69 Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 Tentang perlindungan pekerja migran Indonesia Dengan ancaman maksimal 10 tahun kurungan dan denda maksimal 15 miliar rupiah Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan Baik pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita pada hari ini Semoga berita yang telah kami sejikan dari lapas dapat menambah informasi Anda Saya Resti Duita beserta segenap guru kerabat kerja yang bertugas Mohon pamit undur diri dari layar kaca Anda Dan jangan lupa terus saksikan lapas, laporan berkara sepekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan aktivitas Anda dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!